Anyway kita ke berita selanjutnya, film hasil karya Hanung Pramantyo Soekarno Indonesia Merdeka yang akan segera dirilis pada 12 Desember 2013 berdata, bercerita tentang perjalanan Soekarno di tahun 1920-an hingga membuat kemerdekaan Republik Indonesia. Film ini dibintangi oleh Areo Bayu dan juga Lukman Sardi punya cerita menarik dari hasil proses ya hingga jadi film tersebut. Dan para pemain film ini akan berbagi cerita tentang film Soekarno Indonesia Merdeka. Dia itu seseorang yang memiliki keberanian untuk menjadi salah satu pelopor perubahan. Itu salah satu ini ya ciri khas atau karakteristik yang sebenarnya jarang ada di kita temukan ya. Jadi itu yang pertama kali menurut saya satu hal yang begitu kuat dari Bung Karno. Peran saya di film Soekarno ini menjadi kapten Sakaguchi yaitu Jepang yang kebetulan memang head to head langsung musuhnya Bung Karno di jaman penjajahan dulu. Jadi seorang serdaru Jepang yang sangat setia kepada negaranya kemudian berusaha untuk mempropagandakan berbagai macam hal termasuk juga mendekati Bung Karno agar Jepang bisa lebih menguasai Indonesia lagi. Maksudnya sudah jadi beban pastikan karena kan meranin karakter yang bisa dibilang sudah bukan milik. Ini milik Indonesia, Bung Karno, Bung Hatta itu milik Indonesia bahkan dunia itu sudah beban sendiri. Terus kedua tentunya bagaimana kita bisa merepresentasikan mereka di film. Dan tentunya kan ekspetasi orang banyak nih bahkan wah ada film Soekarno. Kira-kira seperti apa Aryo Bayu memerankan Soekarno? Seperti apa Lukman Sadi memerankan Bung Hatta gitu kan? Jadi ada beberapa saat dimana saya membaca ada beberapa biografinya sama lebih utamanya sih saya melihat cara dia berorasi. Betapa dia memiliki apa namanya kalau istilah bangun tuh dia punya presence. Jadi dia tahu ada stage presence-nya tuh ada gitu. Dia tahu bahwa ini ada 2.500 orang. Gimana caranya dia memproyeksikan ideologi yang dia punya atau paham atau perspektif yang dia punya. Film ini memberikan periode itu kembali dimana kita bisa lihat oh inilah ternyata kenapa kita harus merdeka. Inilah kenapa kita harus benar-benar menjadi pemikir gitu. Nah itu dia tadi para pemain dari film Soekarno Indonesia Merdeka. Aduh toko proklamator lahir tahun berapa? Ayo Bung Karno. Eh Duralik bukan bukan bukan. 1901. Habis itu Indonesia Merdeka tahun berapa? Ini paling gampang. Nah jadi dari film itu pun kita bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana nih ya toko proklamator yang sangat berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Silahkan belajar lebih banyak juga. Ya memang dan melalui film ini diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk terus memperjuangkan juga mengetahui paham banget perjalanan Bung Karno. Ya kan dalam merebut kemerdekaan. Jadi diharapkan generasi muda di sini juga mengerti dan juga terus-terus menerus melestarikan keinginan Bung Karno untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan juga mandiri. Ya dan ingat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Setuju. Esteri dari Terima kasih. Terima kasih.